Kembali di Anusrum, pemirsa Murtaya Rizman tak menyangka namanya disebut oleh juara MotoGP Mandalika, Miguel Oliveira. Menurutnya, Oliveira benar-benar menepati janjinya sebelum naik podium menerima trofi juara. Juara MotoGP Mandalika, Miguel Oliveira benar-benar menyebut nama Rizman sebelum naik podium menerima trofi. Pria yang disebutnya bernama lengkap Murtaya Rizman, staf hotel tempat Oliveira menginap selama MotoGP di Mandalika. Rizman tak menyangka Oliveira menepati janjinya. Pasalnya, sebelum balapan, Oliveira berjanji mendedikasikan trofi untuknya jika tampil sebagai juara. Karena nama saya yang disebut sebagai warga negara ya, yang tinggal di Lombok, saya terharu, saya senang. Teman-teman di sini juga mendukung, itu berkat dukungan juga dari teman-teman, doa juga. Karena saya cerita sama di sini, saya punya jagoan ini-ini, minta tolong di doain. Ria asal desa Sengkol, Kecamatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah ini mengakui pembalap asal Portugal ini sosok pendiam. Namun demikian, Oliveira sangat ramah kepadanya, dan salah satu pembalap yang sayang keluarga. Pemirsa MotoGP, Mandalika telah berakhir. Selain mengukir sejarah, berbagai kisah unik juga hadir di pagelaran tersebut. Nah, salah satunya adalah saat viral video mantan gubernur NTB, TGB, Muhammad Zaidul Majdi, yang memilih menonton MotoGP sambil hujan-hujanan. Mantan gubernur Nusa Tenggara Barat, TGB, Muhammad Zaidul Majdi, ikut menonton ajang balap MotoGP di Pertamina Mandalika Internasional Sirkuit hari minggu lalu. Berbeda dengan pejabat atau tokoh yang duduk di tribun utama, TGB memilih menonton di tribun terbuka, bahkan saat hujan deras melanda kawasan sirkuit Mandalika, TGB sempat kehujanan karena menonton. TGB memilih berbaur bersama ratusan alumni Al-Azhar. TGB sendiri saat ini merupakan ketua organisasi internasional alumni Al-Azhar cabang Indonesia. Kisah TGB memilih menonton MotoGP sambil hujan-hujan viral di media sosial. Pembangunan sirkuit Mandalika tidak terlepas perjuangan TGB saat menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. TGB kerap bolak-balik ke Spanyol meyakinkan tim Dorna Sport. Dan pemirsa bagaimana cerita sebenarnya saat TGB duduk dan berbaur dengan penonton untuk menyaksikan MotoGP Mandalika. Kita sudah terhubung bersama Tuan Guru Bajang Muhammad Zaidul Majdi. Selamat malam Tuan Guru. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Tuan Guru? Alhamdulillah. Sehat semua. Dhafi juga para pemirsa. Kita semua insya Allah sehat. Alhamdulillah. Kita sehat semua. Tuan Guru, ada kisah yang menarik dan video ini sempat viral di media sosial saat Tuan Guru ini menonton MotoGP Mandalika. Memilih untuk berbaur bersama dengan penonton yang lainnya. Sebenarnya apakah seorang Tuan Guru yang mantan gubernur ini tidak mendapatkan tiket VIP atau seperti apa sebenarnya ceritanya Tuan Guru? Ya, terima kasih Dhafi. Pertama sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua, Dhafi dan para pemirsa, kita semua bangsa Indonesia yang bersyukur. Alhamdulillah, pelaksanaan MotoGP perdana di sirkuit Mandalika itu berjalan dengan baik. Jadi demikian banyak kebahagiaan, demikian banyak kesuka-citaan dan kesyukuran yang tadi tergambar dari Pak Risman juga dalam berita sebelum ini ya. Bagaimana saya juga dapat surprise dari Oliveira yang juara di MotoGP Mandalika. Jadi saya ingin mengajak kita semua bersyukur. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia ini kalau kompak, utuh, bersatu ya. Kita berkolaborasi semua, pemerintah pusat daerah itu kayaknya nggak ada yang terlalu berat untuk kita laksanakan. Jadi alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mewakili ya masyarakat yang ada di NTB berterima kasih ya kepada pemerintah pusat, kepada seluruh pihak ya. Karena ini kan menunjukkan juga ada kepercayaan ya dari pemerintah pusat, dari presiden, hal-hal besar itu dilaksanakan di daerah, tidak hanya dipusatkan di Jakarta atau daerah sekitar Jakarta. Ini juga bagian dari kesyukuran kita ya bagaimana kita di Indonesia ini satu keluarga besar ya. Pendekatan yang disebut dengan Indonesia Centris itu juga perlu terus untuk diperkuat gitu. Sehingga semua merasakan ya, apa namanya, kemanfaatan dari kemajuan Indonesia. Kalau yang terkait dengan kemarin ya, sebenarnya saya punya tiket, ya ada tiket itu baik di Premier itu ada, di Deluxe juga. Tapi memang saya sengaja memilih untuk bersama dengan teman-teman yang saya istilahkan dengan Ahbab, para Azhari, yaitu para alumni Al-Azhar yang kebetulan juga sedang melaksanakan konferensi di NTB untuk kami bersama-sama gitu. Beramai-ramai, kami duduk di zona B bersama dengan masyarakat ramai gitu. Dan ternyata sangat nikmat, kebersamaan itu luar biasa nikmat, Alhamdulillah. Baik, baik. Tuan Guru kemudian pada saat itu apakah Panitia mengenali Tuan Guru dan meminta Tuan Guru untuk pindah tempat duduk ke kelas Deluxe? Ya, ada memang komunikasi dan meminta, tapi ya saya sampaikan baik-baik bahwa memang ya saya memilih gitu untuk bersama dengan teman-teman dan seluruh masyarakat yang ada di zona B. Kita riuh sekali suasananya gitu, termasuk beri semangat kepada para pembalap gitu. Jadi mungkin keriuhan seperti itu justru tidak didapatkan gitu di Premier maupun Deluxe gitu ya. Jadi bahkan kita sampai ada berdiri bersama gitu sebelum balapan gitu ya. Dan itu kan susah ya kalau dilaksanakan di Premier atau Deluxe gitu. Jadi keguyubannya, kebersamaannya, keseruannya itu memang lebih terasa ya di tribun seperti yang saya tempati bersama teman-teman. Baik, artinya lebih seru menonton bersama teman-teman alumni Al-Azhar ya dari tribun. Nah, kemarin juga kan sempat terjadi hujan. Bagaimana Tuan Guru melihat animo masyarakat, kemudian penonton-penonton yang lain ketika itu? Saya lihat sendiri ya bahwa hujannya cukup deras ya. Bahkan sempat ada sambaran petir juga ya di sekitar stadion atau sirkuit gitu. Tapi saya menyaksikan bahwa itu sama sekali tidak menyurutkan semangat masyarakat. Jadi rasanya seperti ada tanggung jawab kolektif gitu bahwa kita nggak boleh pergi nih gitu. Kita harus sukseskan karena ini hajatan kita. Jadi ini menurut saya satu aset intangible kita sebagai bangsa, kebersamaan, keinginan untuk yuk kita tunjukkan bahwa kita di Indonesia ini bisa gitu untuk mensukseskan hajat kita sendiri gitu, acara kita gitu. Jadi tidak ada yang bergeser, yang pernah ada sebentar tapi segera kembali. Dan justru menambah keseruan ya kemarin yang saya saksikan itu Alhamdulillah. Oke baik, Tuan Guru ini ketika Anda, kita flashback sedikit ketika Anda masih menjabat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat juga kan sedikit banyak ada andil Anda untuk menggelar gelaran MotoGP di Mandalika khususnya di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana sebenarnya sejarahnya saat itu ketika Anda mencoba untuk ikut dalam melobi perhelatan besar Mandalika ini? Ya Davi, jadi sebenarnya itu sejak tahun 2012 ya, di dalam surat keputusan gubernur yang pada waktu itu saya berkhidmat sebagai gubernur, itu bahkan di periode pertama ya. Jadi saya kebetulan kan 2008, 2013, 2013 sampai 2018. Nah di 2012 itu di dalam keputusan gubernur tentang izin untuk kelayakan ya dari kawasan Mandalika ini untuk dibangun fasilitas yang komplit dan utuh untuk pembangunan pariwisata, itu eksplisit disebutkan di salah satu itemnya, pembangunan sirkuit F1. Jadi memang waktu itu konsepnya untuk F1 gitu, jadi disebut di situ jelas untuk pembangunan sirkuit F1 dan dalam bentuk street sirkuit gitu. Jadi sirkuit yang kalau tidak sedang digunakan balapan itu digunakan sebagai jalan umum gitu ya. Jadi seperti kayak di Singapura atau di Monaco gitu, jadi bukan sirkuit khusus untuk balapan, tapi dia jalan. Oke, oke baik. Tuan Guru ketika itu juga Anda tentu tidak sendirian, siapa saja waktu itu yang ikut andil bersama Anda untuk bernegosiasi membawa gelaran MotoGP khususnya ke Mandalika, Tuan Guru. Tuan Guru Anda masih bersama saya? Tuan Guru? Halo, selamat malam Tuan Guru, masih bersama saya? Ya, pemirsa kami masih mencoba untuk memperbaiki saluran komunikasi kami bersama dengan Tuan Guru Bajang. Dan kita masih membahas bagaimana asil beliau. Ini melibatkan proses yang sangat panjang dan Alhamdulillah bisa kita saksikan ya dan bisa kita nikmati bersama. Oke, baik. Tuan Guru, ini tentu sirkuit Mandalika ini tidak berhenti sampai di sini saja. Tentu ke depannya masih bisa dimanfaatkan untuk event-event khususnya internasional lainnya. Apa yang menjadi catatan penting khususnya untuk merawat sirkuit Mandalika ini? Kunci dari destinasi itu kan atraksi. Jadi amenitis itu boleh banyak, tapi kalau atrasi tidak ada itu nggak ada gunanya. Jadi amenitis seperti hotel dan segala macam itu akan maksimal fungsinya kalau atraksinya cukup. Yang dimasukkan dengan atraksi itu kan kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun. Ada kegiatan yang reguler maupun insidentil. Nah, karena itu saya memberi masukkan dan kita semua saya pikir punya harapan sama bahwa sirkuit Mandalika ini tidak hanya untuk GP1 ya tetapi juga untuk banyak event gitu. Banyak event olahraga dan juga sekitarnya itu juga disiapkan atraksi sepanjang tahun. Sehingga daerah ini tetap atraktif dan kawasan Mandalika itu semakin lama semakin gitu. Dan kalau melihat dari perencanaan awal ya mudah-mudahan ya kalau hari ini kita melihat Torna sudah menjadikan Mandalika sebagai salah satu tempat untuk MotoGP. Kita berharap juga pemilik lisensi F1 ya dengan lobby-lobby tentu dari pihak-pihak terkait itu kemudian bisa menjadikan sirkuit Mandalika juga menjadi perhelatan untuk F1. Mudah-mudahan ya dan tentu apa namanya atraksi-atraksi otomotif lainnya mudah-mudahan. Jadi saya pikir Mandalika sangat prospektif Daki, sangat prospektif. Baik, baik. Terima kasih Tuan Guru kita harapkan bersama ini Mandalika bisa menjadi kebanggaan bersama khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Tuan Guru Bajang atas waktunya sudah bergabung bersama kami di AINewsroom. Selamat malam, wassalamualaikum.